Intro Penyelidikan sejarah yang mendalam Mengapa perlu melakukan pencarian semacam itu? Iman keagamaan, apapun iman keagamaan itu merupakan sesuatu yang banyak orang pegang kuat-kuat Dalam kasus ini, banyak muslim akan menganggap ide mengaplikasikan penyelidikan sejarah yang mendalam terhadap kisah-kisah asal-usul Islam sebagai suatu penghinaan Pencarian semacam itu akan menimbulkan persoalan-persoalan tentang asumsi-asumsi fondasional dari sebuah sistem keyakinan yang menuntun lebih dari 1 miliar umat manusia Namun pertanyaan-pertanyaan di buku ini tidak ditujukan sebagai serangan kepada muslim Melainkan pertanyaan-pertanyaan itu dihadirkan sebagai usaha untuk membuat apa yang telah ada menjadi tampak jelas Islam adalah iman yang diaharkan pada sejarah Ia membuat klaim-klaim historis Muhammad dipercaya pernah hidup di suatu zaman dan mengubahkan doktrin-doktin tertentu yang mana Allah pernah memberikan padanya Kejujuran dari klaim-klaim itu terbuka sampai suatu derajat tertentu untuk diselidiki oleh analisa-analisa sejarah Benar atau tidak Muhammad menerima pesan dari mereka Jibril melupakan masalah penilaian iman Namun apakah dia pernah benar-benar hidup masuk ke dalam penyelidikan sejarah? Islam tidaklah unik dalam hal memancangkan klaim-klaimnya sebagai keimanan historis atau mengarang-arang investigasi historis Namun Islam itu manakala ia tidak pernah diselidiki lewat kritik historis dalam skala signifikan apapun Baik Yudaisme maupun kekristanaan telah menjadi subjek dari investigasi akademis yang luas selama lebih dari dua abad Jendekiah Biblical, abad 19, Julius Berhausen dalam bukunya Prolegomena Surgece Israel Pendahuluan terhadap sejarah Israel Sebuah analisa tektual dan historis dari Taurat telah merevolusi cara bagaimana banyak kaum Yahudi dan Kristen memandang asal-usul kitab dan tradisi keagaman mereka Menjelang diterbitkannya studi oleh Wellhausen pada tahun 1882 metode kritik historis atau disebut juga higher criticism telah berjalan selama lebih dari 100 tahun Upaya-upaya akademis pencarian Yesus historis telah dimulai di abad 18 Namun baru pada abad 19 lah metode higher criticism ini diperkenalkan ke publik Teolog Jerman David Patrick Strauss 1808-1874 dalam bukunya Das Leben Jesu kritis PRB Kehidupan Yesus diuji secara kritis 1835 Mengusulkan bahwa mujizat-mujizat dalam Injil sebenarnya adalah kejadian-kejadian natural yang bagi orang-orang yang mudah percaya menganggapnya sebagai mujizat Ernest Renan 1813-1892 dalam bukunya Pie de Jesus Kehidupan Yesus 1863 Beranggapan bahwa kehidupan Yesus sebagaimana halnya manusia lainnya secara terbuka diselidiki oleh pengujian kritik dan historis Kemudian para cendekia seperti Rudolf Bultman 1884-1976 melahirkan kelaguan keras atau nilai-nilai historis dari Injil-Injil Beberapa cendekia menegaskan bahwa Injil-Injil kanonik dalam percayaan baru adalah produk dari umat Kristen abad kedua dan dengan demikian berkurang berisi nilai-nilai sejarah Yang lainnya bahkan menyarankan bahwa Yesus dari Nazareth tidak pernah benar-benar ada Segera para kritikus masyarakat yang mempercayai penanggalan Injil-Injil sebagai produk abad kedua menjadi minoritas Konsensus yang muncul setelahnya menanggalkan bahwa Injil-Injil tersebut ditulis kurang 40-60 tahun sesudah wabatnya Yesus Kristus Dari kurun waktu antara kehidupan para pelaku utama dan saat publikasi kitab-kitab itu banyak cendekia menimpulkan bahwa Injil-Injil telah dikelembungkan dengan materi-materi legenda Mereka mulai mencoba untuk berangkat lewat bukti-bukti yang tersedia untuk menentukan siapa Yesus sebenarnya dan apa yang dia benar-benar katakan dan lakukan Reaksi di kalangan dunia Kristen sendiri beragam Banyak kaum Kristen yang segera menolak higher criticism sebagai upaya untuk menguntungkan iman mereka Beberapa pihak mengkritik metode ini karena skeptisisme dan keperluhkan berlebihan dengan menganggap bahwa investigasi kritikal-historikal atas Injil-Injil dan historitas Kristus sebagai usaha kaum kritikus untuk membenarkan ketidakpercahan mereka Akan tetapi yang lainnya lebih menerima Kebanyakan gereja-gereja protestan seperti hanya Elvis, Copalian, Presbyterian, Methodist akhirnya meninggalkan dogma Kristenan yang selama ini telah dipahami mendukung kekristenan yang non-dogmatik dan berkonsentrasi pada karya-karya karitas daripada doktrin dan spiritualitas kaku Beberapa denominasi Kristen lainnya termasuk kelompok-kelompok sempalan dari tiga kelompok yang disebut di atas malah berbalik kepada bunda mentalisme yang dalam formulasi awalnya hanyalah sebuah bentuk penonculan penentangan terhadap tantangan yang ditawarkan oleh metode higher beauty system tentang historisitas kelahiran Yesus dari tahun Maria ke Batitania dan lain-lain Paus Leo IX mengutuk metode higher beauty system dalam surat dan klistiknya di tahun 1893 Provident Stimus Deus Namun sembilan tahun kemudian ia menetapkan komisi biblikal pontifikal yang diwajibkan memakai alat-alat dari higher beauty system untuk menyelidiki naskah-naskah kita suci dalam konteks yang seiring dengan iman katolik Di tahun 1943, Paus Pius ke-7 mendorong di kajian kritis yang lebih tinggi dalam surat eksplisif di Vino Atlante Spiritu Beja katolik akhirnya berdekat bahwa imannya bersifat historikal dan kejadian historis bukanlah musuh dari iman Sepanjang investigasi-investigasi semacam itu bukan semata-mata menyediakan skeptisisme radikal Metode higher beauty system telah mentransformasi dunia ke Kristenan mengubah pandangan beberapa komunitas Kristen utama dan secara radikal mengubah bagaimana pihak lain mewujudkan iman mereka Hal serupa Penyelidikan ke dalam asal-usul agama Yudaisme dan materi-materi historis yang tertuang dalam naskah-naskah berbahasa Ibrani telah mempengaruhi secara Yahudi Dalam agama Yudaisme sebagaimana dalam agama Kristen tradisi-tradisi berkembang yang menolak literalisme dan mengevaluasi kembali berbagai elemen ortodoksi tradisional Kaum Yudaisme reformis seperti hanya denominasi protestan liberal secara umum menolak pemahaman tradisional dan literalisme yang mendasarinya Namun demikian Yudaisme dan kekristianan masih hidup dan di banyak wilayah di dunia ini mereka masih berkembang Mereka telah bertahan dari tantangan Bisakah Islam bertahan menghadapi tantangan kritikal historis? Tidak seorang pun tahu sebab Islam tidak pernah menerima perlakuan semacam ini dalam skala yang hampir sama Mengapa Islam dan tokoh utamanya dikecualikan dari penyelidikan sejarah sebagaimana telah diterapkan pada agama-agama lain? Kekuatan legenda Sebagai sesosok personal Muhammad secara wajar loncat dari teks-teks Islam paling awal yang tersedia Makhluk macam apa yang dapat membuat manusia menakutkan ini? Siapa yang berani menciptakan tokoh yang terlalu besar ini? Begitu luar biasa dalam klaim-klaimnya, cintanya, kebenciannya? Sebagai tambahan Sampai sekarang hanya ada sedikit keraguan bahwa unifikasi politik di tanah Arab terjadi di zaman di mana Muhammad diaksunsikan pernah hidup Namun, para akademisi secara umum setuju bahwa para pejuang Arab mulai keluar dari tanah Arab baru pada kuartal kedua di abad ke-7 Masehi Dalam 100 tahun telah menunjukkan sebagian besar Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia dan telah memasuki India dan Spanyol Akhirnya, tentu saja Muhammad tanpa pisah di sangga telah membuat pengaruh yang berlangsung lama dan contoh bagi dunia Islam Dengan ketiga poin di atas Detil potret Muhammad yang kaya telah mendasari teratur Islam dengan cara di mana dia nampaknya telah menginspirasi para penggantinya untuk mendirikan sebuah kebicaraan yang luas dan warisannya yang bertahan lama sebagai seorang pendiri dari sebuah agama yang saat ini diklaim memiliki lebih dari 1 miliar pengikut Hanya sedikit yang pernah mempertanyakan apakah Muhammad pernah benar-benar hidup Muslim dan non-muslim nampaknya sama-sama menganggap suatu kepastian bahwa dia pernah benar-benar hidup dan bahwa ia menggagak suatu keimanan yang kita sebut sebagai agama Islam Saya memahami pengaruh dari kisah-kisah tradisional sebab saya telah menghabiskan lebih dari 20 tahun mempelajari teologi, hukum, dan sejarah secara mendalam sebelum secara serius mempertimbangkan keandalan dari apa yang sumber-sumber Islam awal katakan tentang apa yang Nabi Islam itu katakan dan berbuat Namun semakin saya menguji bukti-bukti yang dikumpulkan oleh para akademisi yang telah berlelah-lelah menerapkan metode kritik historis terhadap asal usul Islam semakin saya mengenali betapa sedikitnya bukti yang mengkonfirmasi kisah-kisah yang selama ini dikanonkan Dalam bukti saya di tahun 2006 The Truth About Muhammad sebuah biografi yang didasarkan tentang sumber-sumber muslim awal yang tersedia saya memperlihatkan kekurangan sumber-sumber awal yang terpercaya dan meneliti bahwa dari titik pijak historis yang ketat adalah tidak mungkin untuk menyatakan dengan yakin bahwa sesosok laki-laki pernah memuat pernah-pernah hidup atau meskipun ia pernah hidup bahwa dia melakukan banyak dari atau sebagian dari apa yang kisah-kisah itu tautkan kepada dirinya namun kemudian saya katakan bahwa atas nama berbagai alasan-alasan yang ada bahwa ya mungkin saja dia memang pernah ada begitu jelasnya gambaran Muhammad yang muncul dari sumber-sumber Islam bukanlah jaminan bahwa dia pernah-pernah hidup dunia sastra penuh dengan gambaran-gambaran yang tampak bisa dipercayai dan mendorong yakin dari para tokoh yang tidak pernah ada namun personalitasnya sepenuhnya dipentuk dari lembaran-lembaran kisah yang sedemikian itu apabila narasi fiksonalnya diselamatkan dalam kejadian-kejadian historis tak seorang pun akan menganggapnya keliru Mahbed, Raja Skotlandia ada dalam drama Shakespeare secara mudahnya sama, coherent, atau dan menggoda untuk mempercaya lebih halnya seorang tokoh seperti Nabi Islam Mahbed memang benar seorang raja nyata namun catatan-cantatan historis yang tersedia menggambarkannya sebagai seorang tokoh yang jauh berbeda dari tokoh dari Shakespeare yang anti-hero dan bermasalah novel karya Sir Walker Skot Ivan Hu menggambarkan banyak kejadian historis secara akurat namun cerita primernya yang dicetakannya adalah film Robin Hood bisa jadi seorang tokoh nyata tetapi tindakan-tindakan beraninya diselumputi oleh kabut dongeng-dongeng ambillah contoh Robin Hood yang merampok kaum kaya dan memberikan kepada kaum miskin dan pertimbangkan teman-temannya Prior Talk, Selwood Forest, dan yang lainnya sebagai tokoh legenda tambahan dan sekarang, apa yang tersisa? barangkali hanya setitik kebenaran dari apa yang mendorong timbulnya legenda negara ini atau barangkali tidak ada sama sekali kita mungkin pernah tahu penyelidikan yang seksama atas bukti-bukti historis yang tersedia atau sedianya membuka kemungkinan bahwa kasus Muhammad mungkin mirip beberapa catatan awal memang menyatakan bahwa seorang benam-benam pernah hidup tapi apa yang mereka katakan tentang dia hanya membawa sedikit kemiripan dengan nabimu Islam sang cahaya penuntun dan inspirasi bagi pasukan nomaden Arab yang berhamburan keluar dari Arab 630-an dan melejutkan serangkaian penaklukan yang secara sukses dan secara menunjukkan catatan tertua yang menceritakan kepada kita tentang tokoh ini jika catatan itu memang benar-benar menceritakan tentang dia sebagai motif utamanya benar-benar berbeda dengan kisah yang diceritakan dalam teks-teks Islam awal yang penanggalannya berasal dari beberapa dekade setelah tahun di mana Muhammad dilaporkan meninggal lebih lagi catatan-catatan historis yang tersedia beristirikan sejumpah teka-teki mengejutkan dan anomali yang mengesankan bahwa kisah-kisah standar Islam tentang Muhammad lebih merupakan legenda daripada fakta tampaknya Muhammad jika pun ia benar-benar ada jauh berbeda dari manusia sempurna dalam hageografi Islam berdiri di atas pundak para rasasa dalam menulis buku ini saya tidak bermaksud untuk menelurkan semua tatanan baru malah saya bermaksud untuk membawa perhatian publik yang lebih luas akan karya daristik kumpulan kecil jendegia yang telah berani bahkan sering meresikokan pribadi dan profesi mereka sendiri untuk menguji apa yang diungkapkan oleh data historis yang tersedia tentang kisah-kisah kanonik asal-usul Islam buku ini adalah buah dari riset saya ke dalam karya-karya jendegia dari generasi-generasi sebenarnya diantaranya termasuk Begitu pula para jendegia modern sama saat ini seperti selama Basel, Patricia Krohn, Michael Cook, Ibnu Warab, Judith Coran, Gustav Lusenberg, Guter Luling, Yehuda Nevo, Paul Kerpov, Ibnu Rawandi, David S. Powers, dan John Westbrook beberapa dari jendegia yang telah menjadi kesejarah asal-usul Islam bahkan telah menerima ancaman kematian dan hasilnya sebagian mempublikasikannya lewat nama samaran termasuk para jendegia ranking atas seperti hanya mereka memakai nama samaran Gustav Lusenberg dan Ibnu Warabak istimidasi semacam itu merupakan rintangan bagi riset-riset akademis yang bahkan para kritikus perjanjian baru tidak pernah temukan investigasi atas asal-usul Islam meskipun usaha-usaha terlebih sering selimut di kesamaran ternyata hampir setua investigasi perbandingan Widayisme dan kegesenan seorang jendegia Jerman, Gustav Weil, 1808-1889 pertama-tama mengevaluasi kritik historis atau sumber-sumber Islam dalam Muhammad del Prophet, Saint-Lebon und Saint-Lehre Muhammad, sang nabi, hidup, dan ajarannya, 1843 namun dia hanya memiliki akses terbatas kepada sumber-sumber tersebut Weil mencatat dalam karya lainnya tentang Islam bahwa kebergantungan pada tradisi orang pada suatu zaman di mana kisah-kisah itu ditransmisikan lewat tingkatan belakang dan setiap hari tercipta perkecahan baru di antara para ulama Islam membuka kesempatan lebar akan distorsi dan pengarang karangan Ernest Renan, disamping segala entusiasmenya tentang historisitas Muhammad semuanya telah mendekati sumber-sumber Islam dengan mata yang kritis sambil menulis tentang Quran ia menunjukkan bahwa integritas sebuah karya yang didasari atas ingatan akan mangsa yang telah berlalu tidak mungkin bisa terpelayara dengan baik tidak bisakah interpolasi-interpolasi serta pengubahan-pengubahan telah tersisipkan selama revisi yang berkelanjutan namun Renan sendiri tidak menginvestigasi kemungkinan itu lebih lanjut ia mundur darinya dan hanya mengarah pernyataan tegas yang tak didukung bukti bahwa bangunan sejarah Islam Quran tetap benar-benar tidak terkalahkan dan cukup bagi dirinya sendiri andiri dari catatan-catatan sejarah lainnya tentang Muhammad untuk disukurkan kepada kita Sejarawan Scotlandia, William Mewill 1819-1905 mempublikasikan karyanya yang masif A Life of Muhammad dan History of Islam to the Era of H. Jira dalam 4 volume antara tahun 1858 dan 1862 Mewir menyatakan skeptisisme tentang bagian dari Madrid tentang Muhammad dalam tradisi Islam dengan menegaskan bahwa bahkan tradisi yang didapat secara terhormat terengkalir kebanyakan berjalan dan dibesar-besarkan namun demikian dalam karya biografi Muhammad yang luas itu ia pada dasarnya mengambil sumber-sumber awal Islam secara umum dengan membuang sedikit atau tidak sama sekali bagian yang dianggapnya dilebih-lebihkan dan dibesar-besarkan yang lebih skeptik adalah Weyerhauser 1844-1919 yang kajiannya atas kitab Musa membawanya mengusulkan bahwa kitab-kitab ini bukan produksi dari suatu sumber belakang mainkan 4 sumber yang berbeda yang telah dikombinasikan oleh para editor di kemudian hari ia menerapkan analisis yang sama terhadap sumber-sumber hadis Islam hadis yang secara literar berarti laporan-laporan adalah kumpulan perkataan dan perbuatan Muhammad yang membentuk fondasi praktik dan hukum Islam Bellawson mencoba untuk membedakan periwayat hadis yang bisa dipercaya dari periwayat lainnya yang kurang bisa dipercaya Alois Pranger 1813-1893 seorang cendekia dari Austria memberi sumbangsi luar biasa terhadap kajian asal-usul Islam dengan menentukan teks-teks panjang Islam yang selama ini tidak telah hilang termasuk biografi Muhammad Karya Ibnu Hissam di abad ke-9 demikian pula Sprangles melakukan akurasi historis dari bagian hadis Agnes Godz-Sihar 1850-1921 seorang hungaria yang mempioniri bidang ini bahkan melakukan pengetikasi lebih lanjut yang menyimpulkan bahwa kemunculan kumpulan hadis benar-benar terlambat dan jauh dari zaman di mana-mana pernah hidup bersamaan dengan penyebaran kaum muslim ada kejendronan untuk menciptakan cerita-cerita palsu tentang Muhammad yang digambarkan mendukung posisi politik atau praktik keagamaan yang membuatnya secara jelas tidak mungkin selara dengan hadis yang terdiri dari banyak volume secara historis tidak bisa dipertanggungjawabkan layak dicatat bahwa Godz-Sihar meskipun tidak pernah berpindah iman kepada Islam memiliki kecintaan yang kuat akan iman Islam sebagai seorang pemuda dia singgah di Damascus dan Cairo dan mulai mengagumi Islam dengan penuh semangat yang menulis di catatan hariannya dalam hati ini aku yakin bahwa batinku ini seorang muslim di Cairo dia memasuki sebuah mahji dan berdoa seperti seorang muslim di tengah-tengah ribuan orang salah aku menempelkan dahiku ke lantai mahji tidak pernah dalam hidupku aku begitu taat lebih taat daripada jimat suci itu kelihatannya aneh bahwa Godz-Sihar akan menurutkan keraguan ilmiah akan kesejarahan seluruh terangka dari hadis namun tidak dimaksudkan kesimpulannya untuk merusak iman Islam malahan ia berharap bahwa ia akan memimpin pada suatu evakuasi kritikal pada hadis-hadis sebagaimana hadis-hadis itu adanya bukan sebagai sumber informasi historis sebagaimana dianggap orang selama ini namun sebagai indikasi bagaimana hukum dan praktik ritual Islam berkembang ia berharap dengan kata lain bahwa temuan-temuan ilmiah akan memimpin pada pemahaman yang penuh akan asal-asal Islam dan dengan demikian secara positif mempengaruhi karakter di zaman sekarang demikian juga peraguan akan legitimasi historis akan teks-teks awal Islam di Gagas dan seorang sajana Italia di Timur Tengah Prins Leone Chaitani Bangsawan Sermoneta 1869-1935 Chaitani menyebutkan bahwa kita hampir dapat menemukan apa-apa yang benar tentang Muhammad dalam tradisi dan ini hadis kita dapat menganggapnya sebagai apogriva dokumen-dokumen meragukan sebagaimana semua materi tradisional yang ditambiliki kolega sejamannya Henry Lemons 1862-1937 seorang imam berdarah lemis dari tarikat Yesuit membuat sebuah kajian kritis atas tradisi Islam tentang Muhammad yang diantaranya menurutkan keraguan teranggal kelahiran dan kematian Muhammad Lemons menggarisbawahi karakter artificial dan ketiadaan logikal kritis dalam kumpulan awal biografi Nabi Islam walaupun ia mengingatkan bahwa tidak perlu menolak seluruh bangunannya Yosef Schatz 1902-1969 seorang cendekia terkemuka di dunia barat dalam bidang hukum Islam menuliskan sebuah kajian asal-usul Islam dimana ia menitip bahwa bahkan kerangka klasikal dari hadis berisi sejumlah besar tradisi yang tidak mungkin otentif semua usaha untuk mengekstrak kisah-kisah darinya seringkali mengandung sejumlah besar kontradisi satu sama lain apa yang selama ini disebut sebagai institusi historis terbukti telah gagal Charles mendukung teman-teman kesehatan bahwa sebagian besar tradisi dari Nabi adalah dokumen-dokumen yang berasal dari zaman sang Nabi seperti yang selama ini diklaim namun merupakan suatu tahap berkelanjutan dari pengembangan doktrin-dokrin selama abad pertama Islam bahkan status melangkah lebih jauh dari argumen agungan termasuk contohnya bahwa sejumlah besar tradisi dalam kumpulan klasik dan kumpulan lainnya diedarkan ke publik hanya setelah zaman sahfi'i dan ahli hukum fikir wafat 18-20 sejumlah fikir pertama yang berisik hukum-hukum dari Nabi ternyata berasal dari pertengahan abad ke-2 dan bukti dari tradisi fikir terbawa kita kembali hanya sampai ke 100 hijriah yaitu dekade pertama abad ke-9 masehi dan tidak lebih dekat lagi ke masa di Muhammad dipercaya pernah hidup Jones Waxborough 1928 sampai 2002 seorang sejarawan berkepanjang Amerika yang mengajar di University of London menjelaskan karya-karya cendekiah terdahulu yang merapukan nilai historis dari teks-teks Islam awal dalam karyanya yang komplek dan mengguncang Waxborough mengendalikan bahwa Quran dikembangkan utamanya untuk menegaskan asal-usul Islam di tanah Arabia dan bawah hadis di karang-karang memberi kekaisaran Arab suatu agama yang berbeda demi untuk memperkuas stabilitas dan kesatuannya terpengaruh oleh hal ini sejarawan Patricia Cronen anak didik once spoke dan Michael Cook anak didik sejarawan timur tengah terkenal Bernard Lewis mempublikasikan buku yang terkenal kontroversial Agarism The Making of The Islamic World 1977 seperti hanya para pendahulu mereka Kronen dan Cook mencatat keterlambatan dan ketidakandalan banyak sumber-sumber Islam awal tentang Muhammad dan asal-usul Islam Tujuan mereka adalah untuk memulai konstruksi kembali kelahiran dan perkembangan awal agama ini dengan cara mengujinya dengan catatan filologikal arkeologikal dan historikal yang tersedia tentang Islam awal termasuk poin-poin yang dicitar di wilayah tersebut selama abad ketujuh dan delapan dan pasasi partasi resmi tertanggal di selaman itu Selaman ini kita telah berangkan dari suatu kesembronoan mereka tuliskan dengan menciptakan sebuah aset tectonis coherent dari DID dan suatu bidang yang kebanyakan jendekia belum menggali Brown dan Cook mengusulkan bahwa Islam muncul sebagai gerakan dalam lingkaran judaisme namun berpusat pada Abraham dan anaknya Ismail lewat kundiknya Hagar sebab banyak sumber non muslim paling awal mewujud kepada kaum Arab ini tidak sebagai muslim melainkan sebagai kaum hagarian atau hagarin gerakan ini demi untuk alasan yang beragam terpisah dari judaisme didirikata terakhir abad ketujuh dan mulai berkembang ke dalam apa yang akhirnya menjadi agama Islam pada tahun 1987 Crone mempublikasikan bukunya Mekan Trade and the Rise of Islam dimana ia mendesmonstrasikan bahwa satu fondasi penting biografi kanonikal Islam tentang Muhammad yaitu setting atau latar panggung Arab dengan Mekah sebagai pusat perdagangan tidak didukung oleh catatan-catatan sejamannya ia memperlihatkan bahwa catatan-catatan sejamannya mengindikasikan bahwa Mekah bukanlah pusat perdagangan apapun Crone seperti halnya Wolfsburg melihat latar panggung Islam sebagai pembacaan kembali ke dalam literatur keagamaan di masa yang terkemudian yang ditulis untuk tujuan-tujuan politik namun kemudian Crone menegaskan bukti bahwa seorang Nabi aktif di antara kaum Arab di awal abad ketujuh Masein dipermulakan penakukan Timur Tengah oleh bangsa Arab dianggap terlalu luar biasa ia menambahkan bahwa kita bisa yakin sekali bahwa Quran adalah koleksi ucapan yang dibuat dalam kerangka keyakinan bahwa test-test ini diwajukan kepada Muhammad sekalipun pernyataan ini menghadirkan pandangan yang berbeda dengan posisi awalnya tentang asal-usul Islam namun ia tidak menghadirkan penemuan baru atau bukti-bukti baru untuk menyokong perubahan pendapatnya malah ia meninggalkan pendapat awalnya dan bukti-bukti yang dulu dihadirkan tetap tak tersentuh kron masih mengakui bahwa banyak detail lain tentang Muhammad yang masih tidak pasti dengan memperlihatkan sebuah sumber-sumber Islam paling awal tentang kehidupan Muhammad berasal dari kira-kira 4 atau 5 generasi setelah kematiannya dan bahwa dalam kasus tertentu hanya sedikit cendik yang menganggap sumber-sumber ini bisa berjalan dengan catatan catatan sejarah kedepastian ini bersamaan dengan bukti-bukti provokatif yang kron sendiri hadirkan dalam buku-buku awalnya menginspirasikan sejumlah cendikia lain untuk melanjutkan investigasi dalam historisitas Muhammad sementara itu para cendikia zaman modern telah melakukan pengujian kritikal yang dekat dengan teks-tek Quranic itu sendiri seorang telek Jerman Gunther Luling menyatakan bahwa Quran orisinal bukanlah sebuah teks Islam sama sekali melainkan dokumen kaum Kristen tak Islam pengujian yang dekat akan keanehan teks dan sejumlah anomali dalam Quran telah memperlihatkan tanda-tanda bahwa Quran memiliki fondasi kekristenan Luling percaya bahwa Quran mencerminkan teologi tek-tek Kristen non-trinitarian yang telah meninggalkan cipcak dalam teologi Islam secara khusus dalam penggambarannya akan kristus dan unitarisme yang tak pandang kompromi seorang cendikia dengan nama samaran Christoph Luxemburg walaupun ia dalam berbagai cara berbeda dengan metode kesimpulan luling tetap setuju bahwa Quran menunjukkan tanda-tanda peristikan sebuah subsatum atau lapisan dasar kekristenan Luxemburg beragumen bahwa banyak kata-kata dan bahasa yang memusingkan dalam Quran menjadi jelas hanya dengan menunjuk pada bahasa Syriak sebuah dialek aramaik dalam bahasa kesustraan di wilayah pada saat Quran dikumpulkan lewat metode ini ia telah tiba pada sejumlah kesimpulan mengejutkan beberapa dari temuannya telah mendapatkan perhatian internasional yang paling mencolok adalah bacaan Quran termasuk tentang janji para perawan surga bagi para jadis Islam dalam bacaan itu ternyata tidak merujuk pada perawan-perawan surga melainkan sebagai kismis atau buah anggur seperti yang ia sarankan dalam menulis buku ini saya telah secara luas mendasarkan khususnya pada karya-karya awal Crown Luxembourg Luling Pop dan Power dengan menengok kembali karya-karya cendeknya yang lebih dahulu terutama Gold Seherd reaksi dari kaum muslim terhadap respon sukses sejarah awal muslim dari kaum revisionist tampak bervariasi beberapa telah mencoba untuk menyangkaan pelbagai temuan dari sejarawan revisionist contohnya Profesor Ahmad Ali Al Imam telah mempublikasikan Isted sebuah buku panjang tentang pengujian varian-varian teks Quran ia menjelaskan bahwa semua varian itu merujuk pada tradisi Islam yang mana detail tujuh gaya pembacaan Quran ia berkesimpulan bahwa itu memperlihatkan lengkapnya dan mampu dipercayainya Quran sementara itu Profesor Muhammad Sven Khalid seorang Jerman yang berpindah iman ke dalam Islam dan menjadi Profesor Jerman pertama dalam teologi Islam di Jerman menyelidiki karya para kritikus historis Islam dan bersemang bahwa Muhammad tidak pernah hidup dalam bentuk di mana teks Islam digambarkan tentangnya ia akhirnya meninggalkan iman Islam secara kontras Khalid Abu L. Fadel seorang Profesor Hukum di University of California Los Angeles dengan amarah terhadap kritisme historikal Islam dengan menyebutnya fanatisme Abu L. Fadel menyebut Ibu Warok sebagai tokoh menyedihkan juga sebagai sebuah kekosongan dan kebosanan yang kekual belakang ia menuduh cedeknya Daniel Pips dalam menceritakan kembali karya karya para kritikus secara gembira membongkar bukan laki-laki kulit putih ia bahkan mengklaim bahwa repulsionisme seperti hanya sebuah bentuk fanatisme baru atau sudah lama bersandar pada beberapa asumsi asumsi pertama bahwa kaum muslim tanpa kecuali telah berbohongan tidak bisa membedakan mana fiksi dan mana fakta namun kasusnya sama sekali tidaklah demikian pencarian akademis ke dalam asal usul Islam tidak dihasilkan pada asumsi bahwa muslim tidak mampu membedakan mana fiksi dan mana fakta masalahnya terletak pada apakah legenda ditambahkan pada secara penistoris sampai suatu derajat dimana ia tidak mungkin bisa dibedakan lagi yang mana legenda dan yang mana yang fakta berkembang biakan detail persifat legenda ini bukanlah fenomena yang asing bagi muslim ia telah berlangsung kemasuk pada kehidupan sejumlah tokoh historis yang perbuatan aktualnya terlupakan namun telah menjadi pahlawan legendaris yang diceritakan dan diceritakan ulang sampai saat ini para cintikia melakukan investigasi asal usul islam tidak dimotivasi oleh kebencian fanatisme atau rasisme namun kerinduan untuk menemukan kebenaran mereka inilah para cintikia yang mendasarkan fondasi bagi eksplorasi dalam buku ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih